Khadijah Dan berikan kabar gembira untuk Khadijah Dengan sebuah rumah di surga Sebuah rumah yang terbuat dari mutiara Sebuah rumah yang di dalamnya tidak ada kegaduhan Tidak capek lagi Tidak ada kesulitan Tidak ada kepedihan Tidak ada yang menyakiti Tidak ada yang mengganggu Kenapa Khadijah diberikan sebuah rumah dari mutiara Karena Khadijah mutiara Dialah pertama yang memberikan iman Iman adalah mutiara Untuk hati Khadijah Dan mutiara yang menerangi seluruh hati-hati umatnya saat ini Terutama kita yang berada di sini Mutiara itu indah Dan keindahannya sulit dihancurkan Dan itu adalah Khadijah Dia mutiara namun sanggup hidup Dalam kondisi yang sangat sulit Yang di dalamnya tidak ada teriakan Kenapa tidak ada teriakan di rumah Khadijah di surga Karena Khadijah tidak pernah meneriaki suaminya Khadijah tidak pernah meninggikan suaranya di depan suaminya Khadijah hanya punya kelembutan Khadijah hanya punya kasih sayang Khadijah hanya punya cinta Khadijah Khadijah kebaikannya Khadijah kebaikannya abadi Oleh karena itu Allah muliakan Khadijah Dengan bait Minkasab Lazagab Berkah rumah Khadijah Dimana suami dan istri sama-sama tidak pernah meninggikan suaranya Suara yang keluar hanya cinta Suara yang keluar hanya kasih sayang Suara yang keluar hanyalah keberkahan Rumah yang tidak ada capeknya Cukup Khadijah capeknya di dunia Cukup Khadijah perjuangannya di dunia Cukup Khadijah kebaikannya di dunia Cukup Kata Allah kamu cukup Maka Allah muliakan Dengan sebuah rumah Yang di dalamnya tidak ada kesulitan Untuk para perempuan Jadilah Khadijah yang tidak pernah menyulitkan suaminya Jangan sulitkan suami kamu Jangan mengeluh Jangan keluarkan ucapan yang buruk Maka kamu benar-benar jadi Khadijah Salah satu keutamaan Khadijah Dia perempuan yang hidup tanpa mengeluh Apapun kondisinya Dia perempuan yang punya kekuatan untuk tidak mengeluh Kalau kamu ingin mengeluh Hanya kepada Allah dan mintalah pertolongannya kepada Allah Pelajaran terpenting adalah Khadijah diberikan rumah Dari mutiara Yang di dalamnya tidak ada ribut-ribut Karena Khadijah tidak pernah ribut Khadijah diberikan rumah yang tidak ada Capek, lelah, kesusahan Karena Khadijah tidak pernah membuat suaminya capek Tidak pernah membuat suaminya lelah Justru Khadijah selalu memberikan kekuatan Khadijah Aina mitlo Khadijah Kata Rasul Khadijah Dimana ada perempuan seperti Khadijah Dia dukung aku ketika semua nyakitin aku Dia memberikan rasa aku berharga Aku dicintai, aku diterima, aku didukung Itulah ruahnya Khadijah, spiritnya Khadijah Untuk suaminya Dan Khadijah tidak pernah mengeluh Dia hanya tersenyum dan tersenyum Sampai akhir wafatnya Dia mengatakan Ya Rasulullah Aku perempuan tua Aku lemah Hartaku habis Tapi aku ingin dukung Aku ingin kuatkan perjuanganmu Kalau aku harus wafat Dan tulangku bisa kau jual dengan diner dan dirham Untuk membantu agamamu Lakukan ya Rasulullah Lakukan Maka Khadijah selalu Jadi yang terindah untuk Rasulullah S.A.W Khadijah Aina mitlo Khadijah Adakah perempuan seperti Khadijah Dimana aku cari perempuan seperti Khadijah Bahkan Rasulullah Ketika sudah Menaklukan kota Mekah Mekah sudah ada di tangan Rasulullah Rasulullah tidak memilih tinggal di sebuah rumah Namun Rasulullah mendirikan sebuah tenda Di samping Dan di sisi Kubur Khadijah Aku inginkan Khadijah Aku rindu Khadijah Dia perempuan Yang selalu jadi mutiara Khadijah Jangan pernah Meneriaki suami Jangan menyusahkan suami Jangan menyusahkan kehidupannya Maka kamu benar-benar Khadijah Kamu bisa jadi Khadijah Kita semua Amin Ya Rubal Alamin Jangan dari Terima kasih Tinggal di Jangan kali Terima kasih.